Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, selamat datang di channel saya, Anas Sabit Di video kali ini, saya akan membahas tentang Sunan Derajat Salah satu wali songo yang menyebarkan Islam di Jawa Siapa sebenarnya Sunan Derajat? Bagaimana silsilah, nilaiah, dan metode dakwahnya? Mari kita simak bersama Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Syarifudin atau Raden Kasim Ia adalah putra bungsu dari Sunan Ampel Yang juga dikenal sebagai Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat Ibunya bernama Dewi Kondrowati alias Nyai Ageng Manila Sunan Derajat merupakan adik dari Sunan Bonang Yang juga merupakan salah satu wali songo Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi Ia belajar agama Islam dari ayahnya dan juga dari Sunan Giri Sunan Kalijaga, dan Sunan Kudus Setelah menguasai ilmu agama, ia mulai berdakwah di pesisir Gresik Kemudian, ia terdampar di daerah Banjarwati Yang sekarang dikenal sebagai Lamongan Di sana, ia mendirikan pesantren di desa Derajat Yang masuk ke dalam wilayah Paciran, Kabupaten Lamongan Dari nama desa ini, ia mendapat julukan Sunan Derajat Pada tahun 1484, Sunan Derajat diberi gelar Sunan Mayang Madu Oleh Raden Patah dari Demak, sekaligus memberinya tanah perdikan Tanah perdikan adalah tanah yang bebas dari pajak dan campur tangan penguasa Dengan demikian, Sunan Derajat memiliki otonomi Untuk mengatur wilayahnya sendiri Sunan Derajat dikenal sebagai sosok yang berjiwa sosial Dan peduli dengan nasib kaum fakir miskin Ia berusaha menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi warganya Dengan mengajarkan etos kerja keras dan kedermawanan Ia juga memanfaatkan seni dan budaya sebagai media dakwah Seperti suluk dan tembang pangkur Sunan Derajat memiliki prinsip dakwah yang disebut pepalipitu Atau tujuh dasar ajaran Prinsip ini terdiri dari Membangun resep Tiasing Sasoma Yang artinya kita selalu membuat senang hati orang lain Jroning Sukakudu Eling Lan Waspada Yang artinya di dalam suasana riang kita harus tetap ingat dan waspada Laksmitaning Subrata Tan Yipta Marang Pringga Bayaning Lampah Yang artinya dalam perjalanan untuk mencapai cita-cita luhur kita Tidak peduli dengan segala bentuk rintangan Memperhardaning Pancadria Yang artinya kita harus selalu menekan geloran nafsu-nafsu Heneng, Heneng, Henung Yang artinya dalam keadaan diam kita akan memperoleh keheningan Dan dalam keadaan hening itulah kita akan mencapai cita-cita luhur Nuruk tanpa bala Menang tanpa ngasorake With me and swiss hold vigt without drops Win without humiliating authors Sugih tanpa banda With me and swiss hold birigt without possessions Sunan Derajat wafat pada tahun 1533 Masehi Makamnya terletak di sebuah bukit di Desa Derajat Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur Makamnya menjadi tempat ziarah bagi banyak orang yang menghormati jasa-jasanya Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita Jika Anda suka dengan video ini Silakan like, komen, dan subscribe channel Youtube Anasabit Dan bagikan video ini Agar orang lain juga tahu apa yang kita tahu Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya Wassalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!